Uniba Madura menggelar judisium pertamanya yang berbarengan dengan perayaan di Senatolis keempat di gedung cempaka Uniba Madura pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Terdapat sebanyak 60 mahasiswa yang dinyatakan lulus, 60 lulusan itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 58 orang, dan sisanya merupakan lulusan Fakultas Sains dan Teknologi. Dari puluhan lulusan itu, 20 diantaranya langsung mendapatkan kontrak kerja, dan 4 lulusan langsung mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Rektor Uniba Madura Prof. Dr. Rahmati Dayat berharap semua lulusan Uniba bisa terserap dengan baik, terutama yang belum termasuk ke dalam 20 lulusan yang kontrak kerja dan 4 lulusan yang peroleh beasiswa ke luar negeri. Bahwa Uniba ini kami harapkan dengan adanya alumni ini, kemudian alumni ini 60 mahasiswa ini, 20 nanti ditempatkan secara langsung, 4 mahasiswa kita berangkatkan S2 ke luar negeri, sisanya nanti akan ditampung oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Saya berharap bahwa 60 mahasiswa ini bisa terserap semuanya. Pada kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Kutsia Bahaudin Muthari, Prof. Dr. Hassanul Kosasi hadir langsung. Dia juga menyempatkan untuk memberikan wejangan terhadap 60 mahasiswa yang dinyatakan lulus, dengan menguatkan kepercayaan dirinya bahwa lulusan Uniba Madura berdaya saing. Kita harus ngambil keputusan, kita harus survive. Nggak boleh. Anda satu saat apalagi laki-laki. Di badanmu nanti, di pundakmu nanti, paling tiga ada tiga mulut yang harus kamu hidupkan. Istrimu, dan mungkin dua anakmu. Karena anaknya lima, tujuh mulut yang kamu harus panggung. Kalau kamu tetap diam, tetap pasrah terhadap keadaan, jangan pernah kamu bermimpi meraih bintang seperti apa yang disampaikan di Imna Uniba tadi. Uniba Madura tidak seperti universitas yang lain. Pada kesempatan itu juga mengumumkan, Yudisiawan dengan IPK tertinggi ialah Santiumi Sasmita dari Prodi Akuntansi, Margi Dwi Daryanti dari Prodi Manajemen menjadi Yudisiawan berprestasi di bidang akademik, dan Mas Fufatul Khairiyah dari Prodi Akuntansi sebagai Yudisiawan berprestasi bidang non-akademik. Tafiki Dayat, Syahid Majitahidi, KMO Visumana melaporkan.